Halo Sobat Koboy, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat lu alfiat ya. Bumi dihuni oleh miliaran makhluk hidup dengan keunikannya masing-masing, termasuk dengan hewan-hewan. Dari banyak hewan yang hidup di daratan maupun lautan, beberapa di antaranya memiliki kemiripan sehingga tak jarang kita mengira hewan tersebut sama dengan hewan lainnya. Padahal bisa saja di antara kedua hewan yang kita anggap mirip tersebut sama sekali tidak berhubungan. Nah, berikut ini adalah 7 hewan yang sering dikira sama atau mirip dengan hewan lainnya karena alasan-alasan tertentu. Penasaran? Let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Orca Orca atau yang lebih dikenal dengan sebagai paus pembunuh merupakan salah satu predator puncak di lautan. Dengan ukurannya yang masif, hampir tidak ada hewan di lautan yang luput dari jangkauannya. Banyak orang yang mengira bahwa mamalia laut ini berwarna hitam dengan spot putih pada dada dan matanya ini merupakan kerabat dekat dari paus. Hal tersebut disebabkan karena penyematan nama paus pembunuh pada mamalia laut ini. Padahal, orca dan paus itu 100% berbeda lho. Orca adalah spesies terbesar dari keluarga lumba-lumba. Alasan mengapa ada nama paus pembunuh pada hewan ini disebabkan karena kelompok orca atau pot yang terdiri atas kurang lebih 100 ekor mampu membunuh seekor anak paus atau bahkan terkadang nampak mampu membunuh seekor paus yang merupakan makhluk terbesar di dunia. Tentu itu hal yang luar biasa bukan? Nah, sekarang jangan sampai keliru lagi ya dengan orca dan paus. Yang kedua ada tawon. Tawon seringkali disamakan dengan lebah. Meskipun benar, kalau kedua hewan tersebut sama-sama memiliki sangatan yang sangat menyakitkan, nyatanya antara tawon dan lebah memiliki beberapa perbedaan lho. Sangat pada tawon bisa digunakan berkali-kali, sedangkan pada lebah hanya bisa digunakan sekali. Selain itu, tubuh tawon jauh lebih besar daripada lebah. Dari bentuk fisiknya ini, lebah dan tawon memiliki perbedaan. Lebah memiliki bentuk tubuh yang lebih berisi alias gemuk, sedangkan tawon terlihat lebih ramping. Lebah juga memiliki lebih banyak bulu di tubuhnya, sedangkan kalau tawon hanya memiliki sedikit bulu dan permukaan tubuhnya terlihat lebih halus. Selain itu, pada kaki belakang lebah terdapat keranjang serbuk sari, sedangkan tawon tidak memiliki keranjang serbuk sari. Untuk makanan, tawon lebih memilih untuk memangsa serangga, sedangkan lebah memilih untuk menghisap nektar sebagai makanannya. Selain fisik dan makanannya, lebah dan tawon juga memiliki karakter yang berbeda. Tawon lebih agresif dan mudah terpancing kemarahannya daripada lebah yang lebih tenang dan santai. Mendapatkan gangguan sekecil apapun, maka tawon bisa saja langsung menyerang. Biasanya ketika tawon merasakan ancaman, ia akan mengeluarkan semacam sinyal kepada kawanannya untuk datang dan kemudian menyerang bersama-sama. Yang terakhir adalah, lebah dapat mampu menghasilkan madu, sedangkan tawon tidak. Memang, tawon terkadang juga meminum nektar, tetapi tawon tidak memproduksinya menjadi madu. Tawon mengambil nektar untuk diberikan pada tawon muda sebagai sumber energi. Beda banget kan mereka? Yang ketiga ada katak. Kalau katak, sering dikira sama dengan kodok. Gue sendiri pun masih berpikir kalau kedua hewan amfibi ini sama lho. Padahal ada beberapa perbedaan antara kedua hewan ini. Kodok bertubuh lebar dan besar, kulitnya kering, tebal dan kasar, dan kakinya relatif pendek. Saat melompat, kodok tidak terlalu jauh. Biasanya berasal dari keluarga Buffenidae dan muda dijumpai di mana saja. Mulai dari permukiman warga, perkotaan, sungai dengan kondisi air yang jernih, sampai dengan sangat kotor sekalipun. Bahkan dapat ditemukan hingga ketinggian tertentu. Bisa dikatakan, hewan ini mudah beradaptasi dan tahan terhadap disturbansi sekitarnya. Jenis kodok yang sering kita jumpai yaitu kodok buduk bufo melanostiktus dan kodok puru besar bufo asper. Nah, berbeda dengan kodok, katak bertubuh langsing dengan kulit basah atau lembab, berlendir, tipis, dan halus. Katak juga mempunyai kaki lebih panjang sehingga dapat melompat lebih jauh. Selain itu, kaki belakangnya berselaput jelas sehingga beberapa jenis adalah perenang ulung lho. Berbeda dengan kodok yang hampir bisa dijumpai di mana-mana, beberapa jenis katak hanya bisa ditemui di habitat tertentu. Misalnya, katak pohon, bangkung tuli, serta katak serasah. Yang keempat ada bajing. Nah, yang satu ini sekilas nampak mirip dengan tupai nih. Bajing dan tupai merupakan hewan lucu yang sering dijadikan hewan peliharaan. Sekilas, keduanya memang mirip, tetapi nyatanya keduanya ini berbeda lho. Perbedaan utama dari kedua hewan ini adalah bajing merupakan jenis mamalia pengerat, sedangkan tupai berasal dari famili tupai dae dan pithelokertidae. Dalam bahasa Inggris, bajing disebut squirrel yang tergolong sebagai ordo rodentia atau hewan pengerat. Sedangkan tristru merupakan bahasa Inggris untuk tupai yang termasuk ordo skadentia. Data Integrated Taxonomic Information System atau ITIS menunjukkan ada 286 spesies bajing di seluruh dunia lho. Sementara itu, tupai ini hanya sedikit, hanya terdapat 20 spesies saja. Dengan angka tersebut, tak heran bila bajing relatif mudah ditemui daripada tupai. Setelah tahu tentang klasifikasi ilmiahnya, selanjutnya lo bisa membedakan kedua hewan tersebut berdasarkan bentuk wajahnya. Tupai mempunyai pipi tirus dan mulut yang cenderung moncong. Kepalanya berbentuk lebih gepeng daripada bajing. Kalau diperhatikan sekilas, fisiknya malah terlihat menyerupai tikus lho. Sebaliknya, bajing khas akan pipi yang gembul, kepalanya bulat dan bentuk mulut yang tidak monyong. Secara umum, dapat terlihat dengan jelas bila tupai memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada bajing. Untuk spesifikasi beratnya beragam, tergantung jenis spesiesnya. Begitu pula dengan tingginya. Bajing merupakan hewan yang gemar memakan biji-bijian dan buah. Sementara tupai cenderung memangsa serangga sebagai makanan utamanya. Meski begitu, dalam keadaan terdesak, bajing juga sesekali terlihat makan serangga. Hal itu juga terjadi pada tupai yang terkadang juga memakan buah-buahan yang berjatuhan dari atas pohon. Sekarang jangan sampai tertukar lagi ya. Yang kelima ada curut. Hewan yang dianggap sebagian besar orang menjijikan ini seringkali disamakan dengan tikus. Padahal ada perbedaan yang nampak di antara keduanya. Curut tidak seperti tikus, bukan merupakan hewan pengerat. Selain itu, curut memiliki moncong panjang yang tidak dimiliki oleh tikus. Untuk makanan, curut merupakan pemangsa serangga, sedangkan tikus merupakan omnivora. Tikus memiliki indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang cukup tajam. Tetapi, curut memiliki indera perabai yang cukup sensitif dan beberapa dari curut bahkan mempunyai kemampuan ekolokasi layaknya paus dan kelelawar lho. Tikus merupakan anggota dari famili Rodentia, artinya mereka berkerabat dekat dengan Kapibara. Sedangkan curut merupakan anggota famili Eilopotipla, artinya mereka berkerabat dekat dengan landak mini dan tikus mondok. Ketika terancam, tikus tidak mengeluarkan bau, sedangkan curut akan mengeluarkan bau yang sangat menyengat sebagai bentuk perlindungan dirinya dari predator. Lalu, tikus memiliki ekor yang panjang namun botak, sedangkan ekor curut lebih pendek namun berbulu. Yang terakhir adalah, tikus memiliki kebiasaan menjelajahi dari atas sampai bawah, sedangkan curut hanya berlari di sudut dinding. Nampak sangat berbeda kan? Setelah ini jangan sampai menariyaki curut sebagai tikus ataupun sebaliknya ya. Yang keenam ada bekicot. Hewan kecil bercangkang dan berlendir ini memang memiliki rupa yang sangat mirip dengan siput. Akan tetapi, kedua hewan ini berbeda. Perbedaan mendasar dari bekicot dengan siput adalah bekicot merupakan keluarga Acatinidae, sedangkan siput merupakan keluarga Ampularidae. Bekicot biasa dijumpai di daratan, sementara siput lebih sering dijumpai di perairan. Oh iya, di beberapa daerah ada yang menyajikan makanan dari siput. Nah, khusus untuk bekicot, mereka tidak bisa dikonsumsi karena mengandung parasit cacing yang berbahaya bagi manusia. Jadi, kalian jangan sampai salah konsumsi ya. Yang terakhir, ada rajungan. Buat lo pecinta siput mungkin sudah tidak asing dengan hewan ini. Akan tetapi, apakah lo bisa membedakan antara rajungan dengan kepiting? Antara rajungan dan kepiting memang sekilas nampak sangat mirip. Meskipun begitu, mereka berdua ini memiliki beberapa perbedaan lho. Tubuh dan capit rajungan jauh lebih ramping jika dibandingkan dengan kepiting yang memiliki tubuh dan capit yang lebih besar. Kulit rajungan cenderung berwarna kebiruan dengan totol-totol di atasnya, sedangkan kepiting warnanya lebih gelap dan polos. Untuk habitat, rajungan hanya hidup di perairan dalam dan akan mati jika dibawa ke daratan. Sedangkan untuk kepiting, tinggal di perairan yang lebih dangkal dan masih dapat hidup jika dibawa ke daratan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!